coba kita lihat bagaimana rainboynya di dalam aduh, panas, panas panas, panas, letakkan dulu saksikan video yang sampai habis musik hai, hai, hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore selamat malam, kali ini kami mau masak cemilan buat anak-anak oke teman-teman, bahan utama adalah ayam yang sudah saya potong-potong sebanyak 500 gram bahan pendukungnya tapioca 4 sendok terigu 4 sendok garam secukupnya, putih telur 1 butir bawang putih 4 siung lada secukupnya dan wijen secukupnya dan tentunya si mojarela rainbow ini ya yuk kita masak bola-bola ayam mojarela rainbow kesukaan anak-anak langkah pertama saya akan mixer ayam yang sudah saya potong-potong ini secara perlahan sampai halus disini saya menggunakan air secukupnya sekitar 50 ml kalau teman-teman sudah punya alat untuk menggiling daging boleh jadi tidak usah menggunakan air ini karena saya menggunakan blender biasa saya masukkan air secukupnya saja seperti biasanya ya teman-teman untuk memblender daging di blender biasa kita harus memotong serat yang panjang menjadi serat pendek-pendek sehingga ketika kita blender seperti ini dia tidak berhenti di tengah jalan lalu kita akan mengecek dalamnya kalau sekiranya ayamnya tidak berputar maka kita menarik posisinya lalu kita nyalakan lagi blendernya begitu ya teman-teman sampai dia benar-benar halus oke ini dia hasilnya yang sudah saya blend kemudian saya campurkan tepungnya kemudian bawang putih yang sudah saya ulek lalu rada dan garam secukupnya dan putih telur satu muter tersebut ini akan saya aduk pakai mixer ya teman-teman menggunakan tangan juga boleh ya teman-teman oke ini akan saya mixer sampai benar-benar tercampur tepung dan daging ayamnya nah disini enggak ada penyedap rasa ya teman-teman kalau teman-teman mau penyedap rasa boleh ditambahkan oke ini dia hasilnya sudah tercampur malata sekarang saya mau menyiapkan mujarellanya ini dia sudah saya potong-potong sesuai selera ya teman-teman langkah selanjutnya ini akan saya buat bulatan bola-bola ayam lalu di tengahnya saya masukkan mujarellanya saya mengulasi minyak ke tangan biar saya membentuknya tidak lengket adonannya nah masak ini teman-teman ini baru pertama kali ya membuat bola-bola ayam isinya mujarellanya rainbow apakah ini cocok dengan lidah kami? saksikan terus ya videonya sampai habis karena ini pertama kali saya masak semoga nanti hasil akhirnya memuaskan terima kasih kerana menonton! satu Bold utori selamat ber selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah hampir selesai lalu ini akan saya kukus kenapa saya kukus karena bola-bola ini terlihat besar saya tidak mau nanti ketika saya goreng dia mentah di tengah sehingga saya kukus dulu biar dagungnya benar-benar matang di dalam ini dia lalu kita menggoreng menggunakan wijen biar wijennya lengket ke dalam bola-bola ayam tersebut ini saya olesin ke kuning ke putih telur ya teman-temannya saya salah ucapin seperti ini dibalur dulu dengan putih telur lalu saya celupkan ke wijen lalu saya goreng ini akan saya goreng dengan api sedang ini digorengnya hanya sebentar saja ya teman-teman karena bola-bola ayamnya di awal sudah direbus dan beberapa menit kemudian ini dia hasilnya bola-bola ayam mojarela rainbow saya coba dulu gimana dalamnya aduh-aduh panas-panas-panas panas-panas letak-letak panas banget teman-teman selesai deh bola-bola ayam isi mojarela rainbow ini akan saya bagikan kepada mbak ima sebuah terima kasih komentarnya selalu ada unyu-unyu di belakang namanya oke kita lanjut lagi tadi ada masih ada adonan lagi sisanya ini saya akan buat bola-bola ayam tanpa mojarela ya teman-teman saya bentuk bulatan dengan menggunakan sendok ini akan saya masak sampai dia mengapung karena sudah mengapung katanya sudah matang ini dia sudah matang bola-bola ayamnya sebelum kita lanjut ini saya coba dulu kasihkan anak-anak dan anak saya yang kedua katanya tidak enak dan saya pun bilang tidak enak kalau anakku yang ini apapun saya masak selalu habis dan bilangnya enak oke mungkin lidah saya tidak cocok dengan makanan ini ini bola-bola ayam sudah campur dengan hati kentang sudah saya goreng ini mau saya sambal pedas seperti ini semoga ini akan menjadi makanan enak karena bola-bola ayam tadi tidak enak menurut saya ya semoga nanti ini hasilnya enak ya teman-teman karena ini saya blender biasanya saya ulek bumbu karena tenaga saya sudah habis saya blender saja biar cepat karena ini saya blender lalu saya tambahkan gula merah biar ada manis-manisnya seperti penonton disana semua saya masukkan garam secukupnya kali ini saya masukkan kaldu ya teman-temannya biasanya saya jarang menggunakan penyedap rasa sambal ini akan saya goreng sampai benar-benar matang sampai airnya mengering sudah mulai matang saya tambahkan daun bawah aduk lalu saya masukkan kentang goreng bola-bola ayam goreng hati yang telah goreng diaduk-aduk sampai merata siap disajikan mari kita makan terima kasih sudah menonton semoga rejekinya dilancarkan sampai jumpa di episode berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!